Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang rincian biaya pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan GERD Bagi teman-teman yang penasaran dengan rincian biaya pemeriksaan lab yang telah saya keluarkan selama saya mengami GERD Teman-teman dapat menyimak video ini Pemeriksaan yang pertama adalah SKOT, SKPT, dan Gamma GT Nah gunanya untuk apa? Dengan 3 jenis pemeriksaan ini, kita dapat melihat bagaimana kesehatan liver kita Jadi apakah liver kita dalam kondisi sehat, atau mengalami fatty liver, atau bahkan mungkin mengalami penyakit liver Nah biaya yang dikeluarkan adalah dari harga Rp. 28.000 sampai Rp. 450.000 Nah tapi kalau saya, dari laboratorium Rodia itu sekitar Rp. 200.000an gitu ya Nah jadi kita harus tentukan juga di mana kita periksa Baik itu rumah sakit atau laboratorium Dan kalau misalnya ada promo, itu bisa lebih murah lagi Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan USG Nah pemeriksaan USG ini tentu berbeda dengan pemeriksaan janin pada wanita hamil Nah yang diperiksa di dalam USG ini adalah bagian upper and lower abdomen diri kita Jadi itu bagian di pencernaan dan organ tubuh yang lain di sekitar liver, empedu, dan sekitarnya Nah biaya yang dikeluarkan antara Rp. 500.000 sampai Rp. 900.000 Itu sekali lagi juga bervariasi berdasarkan rumah sakit atau laboratorium yang kita gunakan Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan bakteri dalam lambung Helicobacter pylori Nah biasanya bagi teman-teman yang mengalami GERD tapi ternyata karena bakteri ini Nah teman-teman harus memeriksakan ada 3 hal Yaitu H. pylori IgM, H. pylori IgG, dan juga Helicobacter antigen Nah biaya untuk pemeriksaan bakteri ini lumayan ya Sekitar Rp. 1,5-2 jutaan Nah bagi teman-teman mungkin juga harus disesuaikan Waktu itu saya periksa sekitar Rp. 1,8-an Itu untuk biaya Helicobacter ini ya Memang harganya lumayan tapi ini cukup membantu bagi kita ya Kita bisa tahu apakah di dalam diri kita ada bakteri ini atau enggak Pemeriksaan yang keempat adalah Physis Routine Nah ini biasanya digunakan untuk memeriksa bagaimana kondisi kesehatan lambung kita Atau mungkin kita dapat melihat bagaimana fungsi lambung kita Nah biaya yang diperlukan untuk memeriksa Physis Routine ini Tidak terlalu mahal ya Antara sekitar Rp. 60.000 sampai sekitar Rp. 200.000 Itu sekali lagi juga tergantung rumah sakit atau laboratorium yang kita gunakan Nah jadi bagi teman-teman dimanapun daerah kalian Coba kalian periksa apakah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan yang saya sudah berikan Nah kalau mungkin misalnya lebih mahal mungkin teman-teman dapat mencari laboratorium yang mudah dijangkau ya Seperti kayak Prodia, Pramita itu harganya enggak terlalu mahal ya Tapi kalau misalnya mungkin di tempat teman-teman enggak ada laboratorium seperti itu Dan harus di rumah sakit yang cukup besar Nah memang itu akan memakan biaya yang lumayan mahal juga Bagi teman-teman jangan cek dulu ya Kalau bisa teman-teman harus konsulasikan dengan dokter pribadi teman-teman Supaya tahu bahwa ketika dicek itu memang benar sesuai dengan kebutuhan kita Jangan sampai kita udah tahu nih biayanya terus kita periksa sendiri Ternyata menurut dokter itu enggak perlu ya Jadi semoga dari video kali ini dapat membantu teman-teman yang mungkin penasaran Atau mungkin kalau misalnya datang ke laboratorium mau tanya itu sungkan atau malu ya Nah teman-teman bisa mengecek di dalam video kali ini Nah mungkin teman-teman ada masukan atau mungkin pertanyaan teman-teman dapat menuliskan di komentar ya Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe apabila belum subscribe Dan sampai ketemu lagi di dalam pembahasan selanjutnya Sampai ketemu Tuhan berkati